Ada yang bisa kasih contoh? Elastisitas itu seperti apa? Contoh barangnya. Misalnya barang apa yang dikatakan elastis, barang apa yang dikatakan tidak elastis. Terima kasih. Ini contoh yang bagus dari Mbak Sarina. Barang yang elastis itu misalnya mobil. Kalau misalnya terjadi perubahan harga yang cukup drastis, maka orang akan berpindah. Waduh, mobil ini mahal sekali. Nah, tidak jadilah saya beli mobil ini. Misalnya beli mobil yang lebih murah. Nah, contoh dari ini elastis dari Mbak Sarina, nah itu kebutuhan sehari-hari. Misalnya beras, misalnya garam, misalnya gula. Nah, kalau misalnya beras. Kalau harga beras itu naik, nah kan kita tetap konsumsi beras. Nggak mungkin gara-gara harga beras itu naik, kita nggak jadi makan beras. Jadinya makan burger. Nah, itu kan barat baru kayak gitu. Nah, kalau kita kan nggak. Kita kan meskipun harga beras naik, nah kita tetap konsumsi beras itu. Misalnya garam. Nah, apakah karena garam itu harganya naik, kita nggak jadi pakai garam kan? Enggak. Kita tetap menggunakan garam. Barang elastis, barang yang bisa didaur ulang. Bukan itu maksud barang elastis. Tapi barang elastis itu seberapa sensitif kita terhadap perubahan harga barang itu. Misalnya, kalau kita di Indonesia paling gampang misalnya kartu SIM card. Nah, misalnya kita tadinya pakai Telkomsel. Misalnya kita pakai Telkomsel. Nah, kemudian Indosat tiba-tiba menawarkan paket yang lebih bagus misalnya paket yang ditawarkannya itu. Nah, maka orang akan berpindah. Artinya itu elastis, sangat elastis. Ketika ada perubahan harga di Telkomsel atau ada perubahan harga di Indosat. Nah, itu orang akan berpindah ke operator yang lain. Jelas untuk elastisitas sama inelastisitas. Nah, kalau kita mau hitung elastisitas permintaan. Nah, kita bisa pakai menggunakan rumus ini. Persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, atau kita sederhanakan bisa menjadi perubahan daripada Q. Nah, segitiga ini lambangnya ini adalah perubahan. Perubahan dari Q itu berarti kuantitas. Perubahan kuantitas dibagi dengan kuantitas awal. Dibagi dengan perubahan harga dibagi dengan harga awal. Nah, atau bisa kita sederhanakan menjadi perubahan kuantitas dibagi dengan perubahan harga dikali dengan harga per kuantitas. Ada yang mau ditanyain dulu untuk elastisitas permintaan. Nah, ini rumus umum yang berlaku. Jadi, kita mau melihat nilai elastisitasnya berapa. Kalau nilai elastisitasnya itu 1, berarti ketika harga itu berubah, harga itu naik 10%, maka jumlah barangnya itu juga akan turun 10%. Artinya, sama. Nah, tapi kalau misalnya elastisnya itu lebih dari 1, artinya perubahan harga itu sangat besar. Nampaknya itu terhadap jumlah barangnya. Sementara kalau ini elastis, berarti kebalikannya. Ketika harganya berubah, nah kuantitasnya itu berubahnya hanya lebih sedikit. Ketika harganya berubah, nah kuantitasnya itu berubah. Ketika harganya berubah. Ketika harganya berubah. Ketika harganya berubah, nah kuantitasnya itu berubah. Ketika harganya berubah. Ketika harganya berubah. Maka harganya berubah. Oke, tadi contoh Nah, contohnya itu Contohnya itu kita bisa lihat Nah, di belakang di soal latin itu ada contohnya Nah, Mbak Thomas bisa lihat di 2.61 Nah, di situ ada contohnya Atau nanti di slide track saya itu juga saya ada kasih contoh Nah, misalnya Simpelnya aja Misalnya Harga beras Harga beras tadinya 5.000 per kilo Nah, turun menjadi 3.000 per kilo Oke, tadinya 5.000 Nah, kemudian turun menjadi 3.000 Nah, kemudian kuantitas yang diminta itu Naik dari 9 kilo menjadi 11 kilo Ketika harganya 5.000 Nah, ketika harganya 5.000 Nah, beras yang diminta itu adalah 9 kilo Sementara ketika harganya turun menjadi 3.000 Nah, beras yang diminta itu naik menjadi 11 kilo Halaman 2.61 Sudah ketemu Di modulnya halaman 2.61 Oke, nah itu contohnya Nah, ketika harganya itu turun Nah, kuantitas itu akan naik Nah Iya, nggak tahu tadi Tadi pada error kayaknya Tiba-tiba semuanya keluar Punya saya juga keluar sendiri gitu Baru bisa masuk lagi Baru bisa masuk lagi Kayaknya ada gangguan tadi Oke, nah kemudian kita lihat Nah, kita Nah, kita coba hitung Perubahan Q Perubahan Q Kuantitas berarti Dari 9 9 kilo menjadi 11 kilo Berarti Minus 2 Minus 2 Kita bagi dengan perubahan harga Harganya dari 5.000 menjadi 3.000 Berarti 2.000 Kemudian kita kalikan dengan Harga awal Dibagi dengan Kuantitas Nah, maka kita dapatnya berapa? Oh, oke Nah, mbak sama mas bisa lihat Di modulnya itu Halaman 2.61 Oke, nah disitu ada contoh soal Nah, misalnya Beras Harga beras Itu Awalnya itu 5.000 Ya, itu di buku Contohnya bawang-bawang merah Itu memang Tidak ada gambar Itu di soal latihan Ya, itu memang Tidak ada gambarnya Nah, soalnya ini soal dari tes formatif 2 Oke, jadi mbak atau mas bisa lihat di Halaman 2.61 Nah Misalnya harga bawang merah itu Turun dari 5.000 per kilo menjadi 3.000 Nah, sementara Kuantitas yang diminta Per bulan itu Naik dari 9.090 ton Menjadi 110 ton Nah, berapa Koefisien elastisitas permintaannya itu? Nah, kita bisa masukin Rumus yang tadi Nah, hasil dari nilai Elastisitas itu Bisa berupa 0, sekian Sampai dengan 1 Atau lebih dari 1 Nah, seperti tadi yang saya Sampaikan Kalau dia 1 Berarti Kenaikan harga dengan Perubahan jumlah barang itu Sama Nah, kalau misalnya Dia kurang dari 1 Nilai elastisitasnya Berarti dia adalah Inelastisitas Kalau dia lebih dari 1 Berarti dia Elastisitas Oke, sampai sini Ada yang mau ditanyain dulu Soalnya di sini Di sini dia ada Beberapa Rumus Yang pertama ini Yang secara umum Nah, kemudian Nanti juga ada Rumus titik tengah Rumus 1 titik Sama rumus titik tengah Nah, itu Sedikit berbeda rumusnya Tapi Konsepnya secara umum Elastisitas permintaan itu sama Dia Nilainya itu Kurang dari 1 Sama dengan 1 Atau lebih dari 1 Oke Cukup jelas Nah, rumus yang dipakai itu Tergantung Yang ditanya Nah, kalau misalnya Yang ditanya itu Berapa elastisitas permintaan Nah, kalau cuma tanya Elastisitas permintaan Nah, pakai rumus yang Di slide halaman 22 ini Nah, tapi kalau misalnya Pertanyaannya itu berbeda Misalnya Nah, misalnya di slide halaman 23 Nah, itu ada elastisitas titik Dan elastisitas busur Nah, elastisitas titik itu Berarti kita mau Melihat Ketika dia di titik A Titik B Atau titik C Nah, tingkat elastisitasnya itu Kayak gimana Kalau elastisitas busur itu Berarti kita mau hitung Jarak antara titik A Ke misalnya titik B Nah, itu elastisitasnya berapa Jadi, bisa dibedakan Antara elastisitas titik Dengan busur Kalau titik itu Kita hanya mengamati Kalau di titik A Nah, elastisitasnya berapa Kalau di titik B Elastisitasnya berapa Nah, kalau elastisitas busur itu Kita mau lihat Dari A ke B Nah, itu perubahannya berapa Ya, betul Mbak Ayu Kalau lebih dari Kalau lebih dari satu Itu elastis Kalau kurang dari satu Itu berarti inelastis Nah, jadi bisa lihat Kalau misalnya contoh-contoh yang Contoh yang tadi Misalnya Beras Nah, itu kan berarti Dia masuk ke inelastis Nah, kalau misalnya mobil Dia berarti elastis Nah, kalau misalnya Yang ditanya itu adalah Elastisitas Nah, berarti pakai Rumus yang pertama Rumus yang tadi Nah, kalau misalnya ditanya Berapa elastisitas titik Nah, itu baru pakai rumus titik Berapa elastisitas busur Baru pakai Rumus elastisitas busur Ya, satu titik elastis itu Satu titik aja Jadi di titik itu Kita mau lihat elastisitasnya berapa Kalau busur Dia berarti Perubahannya Dari A ke B Sampai jumpa di Oh, bukan Kalau yang Diselar halaman 2-3 ini Nah, ini adalah Elastisitas busur Nah, yang di atas itu Rumusnya Yang di bawah itu Contohnya Contoh perhitungannya Nah, elastisitas busur itu Itu juga bisa diartikan sebagai Elastisitas antara 2 titik Jadi kita kalau mau lihat dari Misalnya tadi A ke B Nah, kalau kita cuma mau lihat Satu titik Nah, itu kita bisa pakai Rumus yang pertama Jelas, Mbak Betty? Kalau rumus yang pertama itu Tadi kita bisa pakai Untuk elastisitas titik Kalau yang ini Kita bisa pakai Untuk elastisitas busur Yang halaman 23 Itu untuk elastisitas busur Yang halaman 22 Itu bisa untuk elastisitas titik Yang halaman 23 Oke, ada yang mau ditanya Silakan Nah, ada juga yang disebut sebagai Elastisitas titik tengah Bagian mana yang kurang jelas Oke, saya Ulangin dulu ya Dari halaman Dari slide halaman 22 Oke, Mbak Betty Nah, yang halaman 2.61 Itu pertanyaannya itu adalah Elastisitas titik tengah Ya, ini saya jelasin dulu Rumusnya ini kan ada berbagai macam rumus Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah Rumus elastisitas titik tengah Nah, jadi nanti saya jelasin dulu Rumus elastisitas titik tengahnya Itu kayak gimana Perhitungannya Nah, baru kita Lihat latihan Latihan soal ini Oke, nah Jadi, elastisitas Nah, rumusnya itu ada beberapa Yang pertama itu elastisitas titik Nah, elastisitas titik Nah, di slide halaman 22 Nah, ini bisa Kita pakai rumus ini Untuk elastisitas titik Artinya kita hanya Mau melihat satu titik itu saja Misalnya tadi yang digambarnya itu Di A, titik A, titik B, titik C Atau titik yang lainnya Nah, sementara kalau kita mau lihat Elastisitas busur Nah, elastisitas busur itu berarti Antara dua titik Misalnya dari A ke B B ke C Atau misalnya A ke C Nah, itu elastisitasnya berapa Sama Apakah elastisitasnya lebih dari satu Kurang dari satu Atau sama dengan satu Nah, yang ketiga itu adalah Elastisitas titik tengah Nah, elastisitas titik tengah ini Yang lebih bagus dibandingkan Keduanya Nah, itu ada di halaman 2.34 Nambah sama emas bisa lihat di halaman 2.34 Sudah ketemu halaman 2.34 Elastisitas titik tengah Nah, ini yang sering digunakan Nah, kita lihat contoh di sini Rumusnya itu adalah Kuantitas A dikurangi dengan kuantitas B Dibagi dengan kuantitas A ditambah kuantitas B Dibagi 2 Kemudian kita bagi dengan Harga A kurangin harga B Dibagi dengan harga A tambah harga B Dibagi dengan 2 Oke, nah Kemudian sekarang kita lihat contoh soalnya Nah, supaya bisa diterapkan di dalam contoh soalnya Di halaman 2.61 Nomor 1 Nah, misalkan harga bawang merah Itu turun dari 5.000 per kilo menjadi 3.000 per kilo Nah, sementara kuantitas yang diminta per bulan itu Naik dari 90 ton menjadi 110 ton Nah, dengan menggunakan rumus titik tengah Nah, koefisien elastisitas permintaannya adalah Oke, nah coba kita Ya, jawabannya 0.4 Nah, coba kita hitung sama-sama ya Mbak Lina ya Yang lain kita juga sambil hitung ya Supaya bisa kita tahu dari mana jawabannya 0.4 Oke, nah kita lihat dulu rumusnya Yang di halaman 2.34 Nah, QA dikurangin dengan QB Berarti kuantitas pertama dikurangin dengan kuantitas kedua Nah, kuantitas pertama itu berapa? 90 Kuantitas kedua itu 110 Berarti 90 dikurangin dengan 110 Oke, jadi kita hitung dulu 90 dikurangin dengan 110 Minus 20 Oke, nah kemudian Di bawahnya QA ditambah QB bagi 2 Berarti 90 tambah 110 dibagi 2 Oke, nah berarti yang pertama tadi kita hitung dulu 90 dikurangin dengan 110 Itu berarti minus 20 Nah, kemudian yang bagian bawah 90 ditambah 110 Dibagi 2 Itu berarti 100 Betul ya Mbak Tria Nah, kemudian kita lihat Minus 20 Minus 20 dibagi dengan 100 Berarti itu sama dengan Kita hitung dulu berapa 20 per 100 0,2 Ya, minus 0,2 Minus 0,2 Oke, nah berarti yang bagian pertama sudah selesai Kita sudah ketemu Minus 0,2 Nah, kemudian kita hitung lagi yang di sebelahnya PA dikurangin PB Berarti harga pertama dikurangin Harga kedua 5.000 dikurangin 3.000 Sama dengan 2.000 Sudah ketemu semuanya? Sama PA dikurangin PB 5.000 dikurangin 3.000 Sama dengan 2.000 Ada yang tidak ketemu? PA kurangin PB Oke, sudah ya Nah, kemudian Di bawahnya PA plus PB dibagi 2 Berarti 5.000 Ditambah dengan 3.000 Dibagi 2 Sama dengan 4.000 Oke, Mbak Tri sudah ketemu Yang lain ketemu ya Kalau misalnya ada yang ketinggalan Atau yang tidak ketemu Tolong kasih tahu ya Biar 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 kita bisa cari Sama-sama Mana yang belum ketemu Oke, nah Kemudian tadi PA kurangin PB itu kan 2.000 Berarti sekarang Betul Betul kata Mbak Betty 2.000 dibagi 4.000 Sama dengan 0,5 Nah, tadi kita sudah ketemu Minus 0,2 Nah, sekarang Rumusnya itu kita bagi 0,2 Dibagi dengan 0,5 Nah, hasilnya berapa? Minus 0,4 Oke Nah, untuk Elastisitas Nah, disini Kita tidak perlu Melihat apakah dia Positif atau negatif Nah, yang perlu kita Bandingkannya itu adalah Nilai elastisitasnya Apakah dia 1 Kurang dari 1 Atau lebih dari 1 Oke, jadi Positif atau negatif Itu tidak masalah Oke, nah Jadi bisa ketemu Jawabannya C ya 0,4 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati